Pahamkah jenengan dalam pola mengurus surat keterangan domisili? Apakah Anda sudah memahami tentang cara mengurus surat keterangan domisili usaha? Jadi, surat keterangan domisili usaha itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah atau desa di mana kita melaksanakan aktivitas kegiatan usaha. Nah, surat domisili ini sangat penting. Ini artinya sebagai data bagi desa. Kalau misalnya usaha kita dalam taraf masih dalam bentuk UKM, maka itu data bagi desa untuk menjadi base data bagi dinas terkait, yang dalam ini adalah dinas kooperasi, perindustrian. Dan kemudian database ini dipergunakan untuk apa? Pengambilan kebijakan, terutama kebijakan terhadap bantuan dari badan usaha yang telah terdata. Nah, makanya Pak Syarapkan jenengan pada akhir perkuliahan ini, jenengan sudah memiliki legalitas berupa surat keterangan atau surat domisili dari usaha yang jenengan jalankan. Baik, jenengan bisa melakukan follow-up. Untuk memperkuat usaha yang dijalankan, dengan cara apa? Dengan cara mencari informasi terhadap pengurusan legalitas badan usaha, minimal badan usaha perorangan. Nah, nanti bisa disampaikan, jenengan kalau misalnya harapannya di akhir perkuliahan sudah bisa mengupload software dari badan usaha yang sudah didaftarkan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ya. Di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Pak Arsyukkan dulu, ya. Kita bisa lanjut di Sepada, ya. Di LMS Sepada ataupun di WA Group. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.